Halo Sobat, jumpa lagi bersama channel otomotif Yamaha Racing Indonesia baru saja mengumumkan skuadnya di ajang Asia Road Racing Championship tahun 2024 Terdapat 4 pembalap yang akan bergabung dalam skuad Yamaha Racing Indonesia Asia Road Racing Championship tahun 2024 Pembalap-pembalap tersebut antara lain Andi Muhammad Fadli, Wahyu Nugroho, M Fairozi dan juga pembalap baru di tim Yamaha Racing Indonesia yaitu Arai Agasca Pembalap baru Arai Agasca yang tergabung dalam skuad Yamaha Racing Indonesia akan masuk di kelas Asia Production 250cc Bahkan dari seorang Arai Agasca, pemuda asal Lombok ini sudah terlihat ketika dia berkiprah di R15 Junior Pro pada ajang Yamaha Sunday Race Serta Arai Agasca berhasil menjuarai ajang Asia Road Racing Championship tahun 2023 yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika pada kelas Underbound 150cc Kemudian di kelas Supersport 600 Asia Road Racing Championship 2024 masih akan diisi oleh pembalap Andi Muhammad Fadli sebagai senior dan bertandem dengan Wahyu Nugroho di kelas SS 600cc Tahun 2024 ini menjadi pengalaman baru bagi Wahyu Nugroho di kelas 600cc 4 silinder dengan motor Yamaha YZF R6 Karena tahun 2023 Wahyu Nugroho masih bertarung di kelas 250cc Selanjutnya satu pembalap lagi binaan dari Yamaha Racing Indonesia lainnya adalah Aldi Satya Mahendra yang akan berkiprah di balap dunia Yaitu di kelas World Supersport 300 selama satu musim penuh dengan motor Yamaha YZF R3 Untuk event Asia Road Racing Championship musim 2024 sendiri akan dimulai di bulan Maret nanti Jadi kita tunggu saja penampilan para pembalap Indonesia terutama dari skuad tim Yamaha Racing Indonesia yang akan memberikan pertarungan terbaiknya di musim 2024 ini Demikian update informasi dari channel Automotive Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya